Intro Pemirsa daerah khusus Jakarta akan menggelar pemilihan gubernur untuk masa jabatan 2024-2029 pada November mendatang. Sejumlah nama ramai diperbincangkan dan disebut-sebut akan maju melalui jalur independen lalu. Seperti apa peluangnya? Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menerima pendaftaran calon independen dalam pemilihan kepala daerah 2024 hingga hari ini pukul 23 lewat 59 waktu Indonesia bagian Barat. Menjelang hari penutupan pada hari ini, sejumlah pihak disebut sudah berkonsultasi dan meminta akses sistem informasi pencalonan untuk melengkapi persyaratan. Nama-nama itu yakni mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan pasangannya Abdullah Mansuri, Nur Fajrian Syah dan pengusaha sekaligus politikus Pompidah Hidayatullah. Selain itu, ada nama Dharma Pangrekun yang mengkonfirmasi akan menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan. Ini sudah ada tiga bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi. Pertama dari tim dari Pak Dharma Pangrekun, kedua tim dari Nur Fajrian Syah dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Dari tiga bakal pasangan calon tersebut, sudah dua yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak Dharma Pangrekun dan Pak Sudirman Said. Sementara, jauh sebelum ini, yakni pada 2012 silap, pemilihan gubernur Jakarta pernah menampilkan dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perorangan atau independen. Mereka ialah pasangan Faisal Basri, Bim Triani Benyamin, dan Hendarji Supandi Ahmad Risa Patria. Saat itu mereka harus berhadapan dengan paslon gubernur inkamban Fausi Bowenah Rowy Ramli, serta beberapa nama tenar seperti Hidayat Nur Wahid yang berpasangan dengan Didi Jerah Bini, Alex Nurdin, Nono Sampono, serta Jogo Widodo yang menggandeng Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Kala itu, bagi pasangan calon independen, sebelum bertarung dengan para pesaing kuat, mereka harus terlebih dahulu menyerahkan formulir dukungan disertai bukti identitas minimal 407.000 KTP. Kini, jumlah dukungan minimal itu naik menjadi 618.000 KTP. Persyaratan inilah yang dinilai sejumlah kalangan cukup berat jika seseorang ingin maju melalui jalur independen. Ya, kita kan menganut demokrasi konstitusional yang mana itu diatur dalam Undang-Undang. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 memang disebutkan untuk provinsi dengan penduduk 6 sampai 12 juta itu memerlukan dukungan 7,5 persen dari daftar pemilih tetap terakhir. Artinya, yang kami tetapkan itu merujuk pada ketentuan di Undang-Undang. Selain masifnya dukungan yang harus dikumpulkan, Paslon Independent juga harus menghadapi persoalan ongkos kampanye yang tidak sedikit. Bercermin dari semua ini, akankah muncul Paslon Independent meramaikan pemilihan Gubernur Jakarta 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa untuk membahasnya telah bergabung alih hukum pemilu Titi Anggraini dan juga calon Gubernur DKI Jakarta Jalur Independen Tahun 2012, Faisal Basri. Selamat sore, Bang Faisal dan Mbak Titi. Selamat sore. Baik, kita langsung ke Bang Faisal. Bang, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika harus mengumpulkan di tahun itu 400 ribu suara, tahun ini sudah naik ke 600 ribu KTP yang harus dikumpulkan. Mungkin dapat ceritakan sedikit, Bang, pengalamannya seperti apa? Ya, sungguh amat berat ya. Kami mengumpulkannya harus lebih dari 407 ribu tentu saja. Karena ada yang cacat, ada yang sudah kedaluarsa, ada yang bodong gitu. Maksudnya bodong itu kita tidak tahu kebodongannya, tapi dianggap cacat dan itu diverifikasi oleh KPU. Dan juga harus tersebar, tidak boleh semuanya dari Jakarta Timur atau tidak boleh semua dari Jakarta Selatan gitu. Harus merata 50 persennya. Jadi satu tahun kami mengumpulkan itu. Sebetulnya kan saya tidak mau maju waktu itu. Saya mendukung Mas Ahok untuk jadi independen. Jadi tim saya itu membantu tim Mas Ahok, kalau tidak salah Mas Ahok menyerah karena 80 ribu mentok gitu. Nah, jadi tim saya mengatakan, Bang, ini harus diteruskan eksperimennya. Oke, saya katakan gitu. Jadi ini eksperimen politik ya. Nah, yang lebih berat lagi itu ada verifikasi faktual. Jadi kita harus mampu menghadirkan sejumlah orang yang mendukung kita lewat penyerahan KTP itu pada masa verifikasi faktual gitu. Harus menghadirkan. Nah, kalau orangnya keluar kota bagaimana? Betul. Kalau orangnya sudah sedang sakit di rumah sakit bagaimana? Jadi sungguh amat berat. Nah, apatah lagi waktu itu-itu ada dua calon independen kan. Saya sama Bang Aji, kita panggilnya Bang Aji ya. Jadi tidak boleh satu KTP itu di dua calon. Jadi semakin banyak kalau tadi di pembukaan acara ini ada tiga, wah sungguh sangat berat itu. Jadi niscaya hampir mustahil lah ya. Tapi niscaya ada yang gugur lah. Karena mungkin ada yang dobel. Saya tidak tahu kalau dobel mana yang dibatalkan gitu ya. Jadi intinya partai-partai politik ini takut sama calon independen sehingga dipersulit terus syaratnya. Padahal menurut saya yang namanya independen itu adalah safety net di dalam demokrasi. Karena apa dulu calon gubernur, calon bupati itu kan harus setor ke partai. Jumlahnya, nilainya nggak kira-kira. Nah, tidak bisa semena-mena partai dibukalah jalur independen itu untuk safety net supaya tidak main uang semua ke partai. Kedaulatan tidak di tangan partai. Nah itu Bang Faisal yang termasuk ingin kita tanyakan. Ini mengumpulkan fotokopi KTP 400 ribu di DKI itu kan tidak semudah itu Bang Faisal. Waktu itu menggunakan mesinnya seperti apa? Kan nggak pakai partai politik. Dan logistiknya atau finansialnya habis berapa itu Bang? Ya, kalau saya tidak salah sekitar 1 miliar ya. Karena harus kontainer ngangkutnya aja ke KPUD itu berapa. Kemudian harus di entry di Excel. Kita harus menyerahkan data kopinya. Ya, itu 24 jam 3 shift itu kerjanya. Itu di markas kami ya. Kemudian kami juga harus ada pos-pos di setiap wilayah ya. Jadi ada berapa pos tuh? Timur, Selatan, Barat, Utara, Pusat kan? Kita ngontrak rumah di masing-masing pos itu. Jadi untuk keseluruhannya, terus ada makan ya 24 jam lah. Untuk para relawan itu, kita sediakan gitu. Praktis tidak ada ongkos upah gitu. Tapi ada namanya ongkos jalan ya. Bukan mereka naik motor pakai bensin gitu-gitu. Jadi betul-betul relawan. Bukan relawan model Jokowi ya. Bang Faisal, ini hanya 1 miliar atau lebih dari itu? Karena kalau kita ngomongin pilkada DKI 1 miliar kok kayaknya kecil banget. Dan gimana cara pengumpulan dananya? 1 miliar itu untuk KTP saja. Baik. Tapi kan kalau untuk kampanye kan kita tidak banyak ya. Saya paling event besar cuma 1 kali di lapangan Pulau Mas itu sewanya relatif murah lah ya. Tapi keseluruhan itu kan ada, apa namanya, stiker, baliho. Baliho kita tidak panjang umur, semalam dipasang sudah ada yang nurunkan gitu ya. Macem-macem itu, ya belasan sih ya. Belasan miliar. Baik, jadi belasan miliar. Tapi kami melaporkannya lengkap dengan sebaik-baiknya laporan keuangan kami dijadikan contoh. Model gitu ya. Karena dua hari setelah pemilu kita sudah laporkan keuangan. Oke. Nah itu. Bang Faisal, ini menarik. Kalau tadi 1M lebih, 1M lebih itu prosesnya atau tahapnya sampai mana? Karena kan Bang Faisal kalau kita ikuti di pilkada DKI Jakarta 2012 kan waktu itu masuk di putaran pertama. Tapi putaran kedua kan nggak lolos ya. Nah itu sampai mana prosesnya? Proses menumpulkan dana. Iya. Tadi kan 1M lebih itu. Oke. Itu sampai akhir atau nggak? Sampai putaran pertama itu atau nggak? Intinya crowdfunding. Crowdfunding. Jadi misalnya kami menyelaksanakan gala dinner di Hotel Syahid waktu itu. Jual undangan mulai dari 500 ribu sampai 5 juta ya. Dalam semalam itu kita dapat 1 miliar. Oh baik. Kemudian kami ada website bisa donasi dengan transfer itu ke salah satu perusahaan yang ngurus itu ya. Dompetku apa dokuku gitu saya lupa. Mereka dapat fee 10% itu harus pakai credit card. Zaman dulu belum ada e-money belum apa-apa. Jadi credit card harus mencantumkan nama, email, dan nomor telepon. Kalau tidak nggak boleh. Jadi harus transparan. Tidak boleh no name gitu. Atau si Badu siapa gitu. Kemudian kawan-kawan saya, jadi sampai kawan saya dari misalnya dari Kupang ya. Ada dari Kupang ngasih 500 dolar gitu. Kemudian ada lagi teman-teman saya, kolego-kolega saya diteleponi oleh teman saya itu satu-satu gitu. Alhamdulillah lah dapat. Termasuk juga yang ngamen. Ada yang ngamen, uangnya dikumpulkan buat kita. Kemudian Urban Food Consortium juga di Tanjung Priok ya. Saya datangi, mereka nanyain kok nggak ada sembako-nya. Saya bilang kalau sembako pasti saya ada bandar. Mau, Bapak Ibu gubernurnya bandar. Nggak mau, ayo kita kumpulkan. Jadi dikumpulkan lah lewat kotak air mineral itu dapat 400 ribu orang miskin menyumbang saya. Baik, ya artinya dari crowdfunding itu. Nah sekarang kita ke Mbak Titi dulu, Bang Faisal. Ya, baik. Kita ke Mbak Titi, Mbak Titi. Dari 400 ribu lebih di jamannya Bang Faisal di 2012, terus saat ini naik menjadi 600 ribu ini kan seolah-olah jadi tambah menyulitkan nih untuk calon independen. Dan hingga hari ini dari di hari terakhir ini ada 4 calon independen tapi belum sampai melengkapi semua administrasinya. Ini Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Anda? Ya, karena memang maju lewat jalur perseorangan atau independen itu sangat berat ya. Kalau di eranya Pak Faisal Basri 2012 itu persyaratannya masih antara rentang 3 sampai 6,5 persen. Nah kalau sekarang itu sudah naik menjadi 6,5 sampai dengan 10 persen dari jumlah pemilih-pemilu terakhir. Makanya di Jakarta itu kan berlaku persyaratan 7,5 persen begitu ya. Jadi memang persyaratannya itu makin kesini makin berat. Ditambah lagi kemudian tadi persyaratannya itu secara administrasi membutuhkan dukungan berupa fotokopi KTP dan lain sebagainya. Sehingga memenuhi persyaratan tersebut saja sudah butuh biaya. Ditambah lagi sekarang verifikasinya itu dua kali. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dilakukan terhadap semua pendukung. Jadi bukan hanya berupa sampel tetapi semua pendukung. Baik yang didatangi atau yang dihadirkan oleh pasangan calon bakal pasangan calon perseorangan. Jadi betul-betul memang menjadi calon perseorangan itu meskipun dia menjadi alternatif pilihan di tengah fenomena masifnya calon tunggal ya. Jadi calon tunggal pun di pilkada kita sekarang justru apa namanya luar biasa tuh. Seperti meningkat begitu ya dari pilkada ke pilkada. Mestinya calon perseorangan kan menjadi alternatif pilihan politik. Karena asal-muasal calon perseorangan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2007. Lalu menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008. Dan cikal bakalnya pertama kali ada di Aceh. Karena konsekuensi perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. Lalu kemudian dia berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Nampaknya memang ada ketidak ikhlasan dari partai politik pembentuk Undang-Undang kita. Jadi malah dibuatnya makin berat begitu. Persyaratannya dari 3 sampai 6,5 persen berubah menjadi antara 6,5 sampai 10 persen dari jumlah DPT pemilu terakhir. Lalu juga ditambah persyaratan di peraturan KPU itu verifikasi faktualnya terhadap semua pendukung. Jadi bayangkan itu tadi yang Rp600.000 itu akan diverifikasi faktual menyeluruh. Kalau kita melihat peraturan KPU yang masih berlaku begitu. Nah itu ya bukan hanya mahal tapi berat begitu. Nah itu Mbak Titek. Dan nampaknya memang by design ya. Ya karena ada perubahan untuk jumlah DPT tadi ya. Jumlah suara di DPT tadi dari yang zamannya Bang Faisal dengan sekarang ini. bagaimana untuk potensi calon-calon yang akan melalui jalur independen nanti di Pilgub DKI Jakarta. Jawabannya saat lagi Mbak Titek kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.